Udah? Udah mulai? Udah siap? Udah ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore, teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Perkenalkan, kami tim kuasa hukum dari Bapak Redi Kiarnet yang sudah ditunjuk berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Juni 2023. Perkenalkan, saya Riki Susanto. Dan di sini juga ada tim kuasa hukum dari kantor hukum RSBP Enko dan juga Lex Legesia Partnership. Hari ini mendampingi klien kami, Bapak Redi Kiarnet dalam memberikan statement dan informasi sekaligus meluruskan hal-hal yang sudah menjadi pemberitaan di akhir-akhir ini dan melibatkan dari klien kami. Selanjutnya, nanti akan diberikan kesempatan buat teman-teman media bertanya kepada klien kami dan kami batasi tiga pertanyaan saja karena ada yang keterbasan dan satu lain hal. Mohon izin nanti buat teman-teman media dapat memberikan pertanyaan setelah klien kami memberikan statementnya ya. Mungkin itu dulu saja buat Pak Redi. Silahkan Pak Redi. Sebelumnya, selamat sore buat teman-teman semuanya, teman-teman media. Di sini saya mau menyampaikan permohonan maaf saya untuk keluarga saya, terutama istri dan anak-anak saya. Dan untuk rekan-rekan kerja saya, sahabat-sahabat saya, dan halayak publik atas kegaduhan pemberitaan yang ada beberapa hari ini. Saya meminta maaf dan saya berfokus untuk sekarang kepada keluarga saya. Kebaikan internal keluarga saya. Dan ini sudah jadi pembelajaran buat saya. Dan akan terus menjadi pembelajaran untuk saya untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi, saya minta doanya, dan saya minta permohonan maaf saya ini semoga diterima. Semoga diterima oleh halayak publik, oleh warga Indonesia, teman-teman media. Dan saya ingin berfokus untuk membenahi kerusakan yang telah saya buat ke keluarga saya. Masalah internal keluarga saya. Dan saya mohon doanya. Supaya saya dibuangkan pintu maaf sebesar-besarnya. Terutama kepada keluarga saya, sumar. Semoga keluarga saya membukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Kepada keluarga Indonesia, halayak publik, saya minta dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan ini akan terus menjadi pembelajaran yang sangat baik untuk saya. Semoga saya menjadi orang yang lebih baik. Saya minta doanya aja. Minta supportnya aja. Semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya. Terima kasih. Baik. Demikian statement dari kalian kami, Bapak Reddy Kianet. Mungkin kita langsung aja.